bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dinamo pencuci mati nah ini dinamo pengering juga mati dua-duanya dinamonya mati semua jadi kita akan memperbaikinya ini bagian pengering ya jadi 4 taki ada yang putus tadi sebelum saya bongkar saya cek kondisinya putus semuanya jadi kita buka dulu menggunakan alat sederhana ya menggunakan paku untuk mengeluarkan ripet kita lihat dinamonya disini kita perhatikan dulu ya kondisinya tidak ada yang kebakar tapi ada yang putus ya seperti biasa namanya mesin cuci sekarang ya kawatnya kawat monium kita akan cek dari 3 kabel ini ini hidup ya ini mati yang hidup warna coklat sama biru warna abu-abu mati abu-abu ini jalur setrum kapasitor kita akan beri tanda dulu ya yang matinya warna abu-abu setrum kapasitor biasanya bagian luar kita akan lihat dulu kondisi dari luarnya sebelum kita buka ikatan kita perhatikan dinamonya ini biasanya udah korosi seperti itu ya kebanyakan kita cek ternyata tidak ada yang kelihatan yang putih-putih biasanya kan tandanya putih-putih seperti kapur nah seperti itu jadi kalau penyakitnya kawat monium ini kan bukan tembaga ini kawat-kawat monium jadi biasanya ada yang putih-putih seperti kapur itu yang putus biasanya disitu kelemahan dan kelebihan kelebihannya kawat monium ini tidak mudah panas ya berbeda dengan kawat tembaga sangat mudah sekali panas ya mungkin karena jumlah kawatnya lebih banyak dan lebih besar jadi tidak mudah panas kita akan mencari dari sini warna kabel abu-abu kita akan buka dulu iketannya ini ya kita akan buka iketannya ini warna abu-abu kalau tidak salah jalunya di luar ini kita urutkan dulu warna abu-abu kita pisahkan dulu ya ini posisinya di ini kita urutkan warna babu yang sudah diberi tanda itu yang putus kita urutkan dari sini nah ini betul di posisi di luarnya persis di luar persis putusnya lilitannya lilitan bagian luar memang kalau setrum kapasitor itu pasti di luar ini kawatnya ini kawatnya kawatnya ini nyambungnya kita akan mencari sambungan di antara di antara tiga kawat ini di ketan ini ada yang double jadi setrum listrik nah jelus setrum listrik kita akan buka jelus setrum listrik itu dua lilitan antara luar dan dalam yang nyambungnya ke fuse nah ini coba kita akan krok dulu yang posisi putusnya kawatnya atau kabelnya apabila hidup otomatis yang putusnya kawatnya tapi kalau mati ada sambungan lilitan kita akan tes ternyata mati mati karena biru hidup tapi sama abu-abu mati disini ada yang putus lilitannya lilitannya ada yang putus bukan biasanya disambungan antara kawat dan kabel biasanya disitu putusnya tapi ini tidak tadi pas diukur ini mati kita akan buka disini oh ternyata ini 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 ada yang putih kelihatan ini di dalam jadi kita akan buka ikatannya ini di dalamnya ternyata ada yang putih disini nah ini tandanya yang putih ini seperti ini kalau tanda yang putih ini sudah pasti putus nah disini kita dekatkan lagi supaya kelihatan ini putus nah ini sudah ketemu pasangannya ini 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 putusnya ini sudah ketemu ini satu dan pasangannya ini ini jadi sudah ketemu yang putusnya mudah-mudahan tidak ada lagi yang putus yang putus sudah ketemu lalu kita akan kerok ini kawatnya besar juga ukurannya kalau tidak salah 60 atau 50 agak gede juga nah setelah kita kerok kita akan ukur menggunakan tester dari kabel babu antara yang putus tadi nah ini hidup alhamdulillah ini hidup kemari pasti mati tapi ini harus hidup sama yang biru nah ini hidup ini benar betul-betul berarti ini sudah ketemu permasalahannya karena ini hidup pasangannya kan sama ini nah ya kan terus biru otomatis ini mati karena pasangannya ini kalau disambungin ya disambungin ini kan hidup kalau disambungin ini ditester pasti hidup karena yang biru sama ini hidup nih ya kan sama ini hidup yang biru yang abu-abu sama ini hidup nah disitu jadi kita akan langsung sambung kita buatkan sambungan menggunakan kabel serabut lalu kita akan pelintir di lilit disini nah seperti ini ya jadi keroknya sebelahnya sudah cukup ya bisa juga dikerok semuanya bisa tapi biasanya putus jadi ngeroknya sebelah gak apa-apa yang penting penting hitam pelintirnya harus benar-benar rapat jadi supaya connect kalau melintirnya atau lilitnya gak rapat biasanya susah connect tidak nyambung tapi lebih bagus sih biar lebih aman di apa namanya disolder nah disolder kita akan solder dulu karena supaya lebih aman kemarin tidak disolder jadi pas sudah diikat putus ya gak taunya tidak nyambung itu jadi memang harus disolder dililitkan kawat serabut yang tembaga juga yang ammonium nah setelah kita sambung lalu kita tes nah ini hidup nih alhamdulillah hidup berarti sudah selesai masalahnya cuma disini ya putusnya di dalam efek korosi kita akan sambung menggunakan sedotan air minum untuk pengaman ini bagus juga termasuknya kategorinya anti panas plastik tapi kalau kena panas lengket berarti kan bagus tidak meleleh jadi semakin panas semakin lengket kalau dibakar menggunakan korek kita tekan udah apa namanya rapat nah seperti itu ya kalau kehabisan isolatif atau kehabisan pengaman kabel biasanya kan menggunakan apa namanya ini anti panas jadi kita bisa menggunakan sedotan tapi yang bening ya kalau yang bening air gelas ya untuk air minum gelas ini bagus kemarin udah saya buatkan videonya jadi sebelum saya gunakan saya tes dulu saya uji coba jadi semuanya seperti itu ya semuanya jadi sebelum kita praktikkan dibuatkan video terlebih dahulu saya udah uji coba hasilnya bagaimana bagus atau tidak setelah hasilnya bagus lalu saya buatkan video untuk berbagi pengalaman sedikit ya buat yang lain mudah-mudahan bermanfaat tapi kalau hasilnya gak bagus ya kita gak buatkan video jadi ya buat apa juga ya kalau memang hasilnya tidak maksimal atau tidak bagus ya jadi kalau hasilnya bagus bisa di apa namanya dibuktikan ya kita langsung buatkan video setelah kita ikat kita ukur semuanya hidup Alhamdulillah lalu kita akan pasang kembali nah kita pasang jadi paku ripetnya kita gunakan kembali ya tidak saya gunakan baut tidak paku ripet yang tadi kita gunakan kembali masih bisa dipakai jadi tidak kebuang ya terkadang ada kebanyakan ya bukan ada kebanyakan itu dibor jadi paku ripetnya dibuang kita ganti menggunakan baut jadi kalau cara saya ini cara saya ya boleh diikutin tidak diikutin juga tidak apa-apa dimana enaknya yang kerja ya jadi kalau saya itu seperti ini kita bisa gunakan kembali paku ripetnya jadi tidak terbuang ya tidak terbuang dan tidak sia-sia nah setelah terpasang semua paku ripetnya kita akan tes menggunakan kapasitor gunakan kapasitor yang mana ini yang 10 mikro sama 5 mikro ternyata yang 5 ini nah ini yang warna biru sama merah 5 mikro 5 ada yang 4 untuk pencuci 10 mikro ada yang 12 ada yang 10 ada juga yang 8 sesuaikan dengan besar kecilnya mesin cuci dari ukuran berapa kilo kita sambungkan ini strom kapasitor tadi yang putus ini strom kapasitor warna abu-abu jadi seperti biasa kalau jalur strom langsung listrik pasti warna biru kebanyakan jadi mayoritas listrik langsung warna biru kapasitor warna merah betul Alhamdulillah hidup strom kapasitor warna abu-abu ini puterannya betul ini muternya ke kanan muter ke kanan tapi kelihatannya pelan ya kelihatannya apabila di atasnya ini polinya normal berarti muternya bagus terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abu-abarakatuh abu-abarakatuh